assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mereview motor PCX 160 produk Honda sebelum masuk ke pembahasan Mari subscribe dulu channel ini Oke spesifik Honda PCX 160 kelebihan dan kekurangan pada motor PCX ini jika anda sedang mempertimbangkan untuk membeli Honda PCX 160 penting untuk mengetahui detail lengkap tentang skutik ini Honda PCX adalah singkatan personal comfort salon konsep ini berfokus pada kenyamanan dan kemewahan desainnya yang panjang dan nyaman kita lihat untuk kelebihannya pada motor ini pertama mesin 160 cc yang kuat dengan tenaga lebih besar dari pesaingnya yang kedua konsumsi bahan bakar yang cukup irit yang ketiga bagian begasinya yang cukup besar untuk yang keempat itu pada kenyamanannya sangat oke sekali yang kelima desanya yang stylish yang terakhir kecanggihan pada fitur yang lebih lengkap lebih baik daripada yang sebelumnya nah sekarang kita bahas pada kekurangannya yang pertama masalah keredek pada CVT yang perlu perawatan dengan rutin dan yang kedua suspensi belakang belum menggunakan model tabung seperti pesaingnya yang ketiga ABS belum dual channel kurang efektif dalam situasi pengiriman yang keempat harga lebih mahal daripada kompetitornya nah itulah kelebihan dan kekurangan pada motor PCX ini motor-motor lansiran terbaru seperti Honda PCX sudah dibekali dengan fitur Keyless alias Smart Key sesuai dengan namanya motor dioperasikan tanpa menggunakan kunci konversional berbentuk colokan jadi sangat aman sekali motor ini ya Nah itulah keunggulan dan kekurangan pada motor Honda PCX 160 jadi keunggulannya sangat banyak sekali dibanding kekurangannya Oke selesai dulu videonya semoga saja bermanfaat dan nantikan video-video yang berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.